Hai semuanya, welcome back to my channel bersama Aubrey lagi disini Kenapa kabarnya? Semua kalian sehat-sehat semua ya Di vlog aku kali ini aku mau coba review nih guys buku yang baru-baru ini aku baca Judulnya adalah The 7 Habits of Highly Effective People Karangan dari Stephen Richard Covey Sebenarnya buku ini pertama kali dipublikasikan itu sekitar tahun 1989 Waktu aja aku belum lahir guys Tapi karena buku self-improvement ini mendapat banyak respon positif dari para pembacanya Sampai-sampai eksistensi dari buku karya Stephen Richard Covey ini masih terus dibahas Dan menjadi topik dari berbagai seminar dan juga talk show Termasuk pada saat pra-MPKMB kemarin Aku dan teman-temanku Gatamala Agrinawa alias angkatan 59 di IPB University Juga diwajibkan untuk mengikuti webinar terkait dengan 7 Habits ini Nah setelah ikut webinar itu aku jadi tertarik nih guys buat kepoin bukunya langsung Dan di kesempatan kali ini aku mau share nih guys seringkasan dari buku ini Terutama untuk teman-teman nih yang tertarik dengan 7 Habits Tapi tidak punya waktu untuk membaca bukunya Yuk tonton video ini sampai habis Dan jangan lupa subscribe ya guys Seperti yang kita tahu manusia hidup dengan pola dan kebiasaan yang dilakukan sehari-hari Kebiasaan ini juga yang akan mempengaruhi hasil dari apa yang menjadi gua mereka Sehingga jika kita ingin merubah hidup dan meraih apa yang kita dambakan Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu merubah kebiasaan kita dulu Seperti apa yang ingin disampaikan oleh Stephen Richard Covey Bahwa hidup kita tergantung dari bagaimana cara kita melihat dunia Nah apa saja sih 7 kebiasaan atau habits Yang memberikan pengaruh besar bagi kehidupan jika kita terapkan dengan baik Yuk kita bahas satu-satu Menjadi proaktif seperti yang Covey maksudkan Yaitu orang yang memberikan respon secara sadar dengan pertimbangan yang matang Bisa dikatakan proaktif ini adalah kebalikan dari reaktif Orang yang reaktif cenderung memberikan respon secara spontan Tanpa memikirkan dulu apa efek yang ditimbulkan selanjutnya Nah lebih baik kita menjadi orang yang proaktif Dimana kita memikirkan dulu nih secara matang respon apa yang akan kita keluarkan Sehingga kita tahu efek apa yang nanti kita timbulkan selanjutnya Dalam bukunya Covey memberi gambaran tentang dua lingkaran yang ada dalam kehidupan kita Yang pertama adalah lingkaran yang terluar Itu dinamakan dengan lingkaran kepedulian Isinya adalah hal-hal yang diluar apa yang dapat kita kendalikan Contohnya seperti cuaca, kemacetan, dan lain sebagainya Sementara untuk lingkaran yang dalam disebut dengan lingkaran pengaruh Dimana isi dari lingkaran itu adalah hal-hal yang masih bisa kita kendalikan Seperti cara berpikir, cara kita menyikapi sesuatu, dan lain sebagainya Nah dari dua lingkaran kehidupan tadi kita dapat membedakan nih guys Antara orang yang reaktif dengan orang yang proaktif Orang-orang yang reaktif akan lebih cenderung memperhatikan lingkaran kepedulian Contohnya saja dia berada di suatu lingkungan pekerjaan dan tiba-tiba dia mendapat masalah disana Nah disitu dia akan menyalahkan nih misalnya cuasanya buruk dan lain sebagainya Nah berbeda nih dengan orang yang proaktif Orang yang proaktif akan terfokus pada lingkaran pengaruh Dia juga akan memberikan respon yang positif dan lebih matang Dia juga tidak cepat mengeluh Sehingga masalah pun jadi cepat terselesaikan Mulai dari akhir yang dimaksudkan adalah pikiran kita Kavi meminta kita untuk memiliki pandangan yang jelas atas tujuan kita Sehingga jika kedepannya nanti kita dihadapkan oleh berbagai rintangan dan cobaan Kita tidak lagi ragu untuk mengambil keputusan Sebab ada akhir tujuan yang jelas yang ingin kita capai dalam pikiran kita Memiliki kemampuan untuk memilah mana hal yang penting dan mana yang tidak Merupakan suatu kebiasaan yang juga dapat menunjang kita dalam meraih kesuksesan Dengan mampu memilah kepentingan sesuai kebutuhan Kita jadi tahu nih guys mana yang harus dikerjakan lebih dahulu dan mana yang tidak Kebiasaan yang satu ini erat hubungannya dengan manajemen waktu Kavi menyarankan kita untuk mendahulukan yang utama sesuai dengan 4 kuadran yang dibuatnya Kuadran pertama adalah hal yang penting dan mendesak Kuadran kedua adalah hal yang penting dan tidak mendesak Kuadran ketiga berisi hal yang tidak penting namun mendesak Dan yang terakhir adalah kuadran empat Diisi oleh hal yang tidak penting dan juga tidak mendesak Biasanya hal-hal yang penting kita bisa catat di dalam to-do list guys Jika kita ingin menjadi orang yang efektif kita harus membiasakan diri nih guys Untuk berpikir menang-menang Artinya kita harus bisa mencari solusi dari suatu masalah Yang dapat membuat seluruh pihaknya itu merasa diuntungkan Dengan kita berpikir menang-menang kita juga dapat mempererat hubungan kita dengan sesama Melalui think win-win inilah kita dapat membangun reputasi dan image yang baik Dapat dipahami oleh orang lain Pertama yang harus kita lakukan yaitu memahami orang lain terlebih dahulu Orang yang efektif adalah mereka yang memiliki empati yang besar pada sesamanya Sedangkan untuk dapat memahami orang lain kita juga harus belajar nih guys Untuk mendengarkan orang tersebut Ya pekerjaan akan jauh terasa lebih mudah dan efektif Bila kita dan sesama kita dapat saling mengerti dan memahami Orang yang mampu bersinergi baik dengan sesama akan menjadi orang yang efektif Melalui hubungan yang baik Pekerjaan yang tadinya berat pun akan terasa lebih mudah Jika kita membiasakan diri untuk bersinergi dengan orang lain Kita terbiasa loh guys untuk bisa bersikap lebih mandiri Selain itu kita juga dapat terbiasa bekerja sama dengan orang lain Dan berkolaborasi dengan sesama kita Orang yang efektif akan terus menerus mengasah hal yang dia punya dalam kehidupan dia Sehingga menjadi orang lebih baik ke depannya Kali menyebutkan sekiranya ada 4 hal utama yang harus kita asah dalam kehidupan Yaitu fisik, mental, sosial, dan spiritual 4 hal utama ini tentunya sangat berpengaruh besar Bagi kelangsungan hidup yang efektif Oke guys sampai disini dulu ya vlog kita hari ini Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua Ayo di like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua Dan jangan lupa subscribe ya guys Karena subscribe itu gratis Oke bye-bye See you, God bless you Dadah Sub indo by broth3rmax